Oke Hai teman-teman Oke halo teman-teman semuanya para followers The Conversation Indonesia Perkenalkan saya Fiera Rahmawati Salah satu tim social media dari TCID atau The Conversation Indonesia tentunya Seperti yang sudah dijadwalkan sebelumnya Udah teman-teman lihat di feed di social media kami Kami akan melakukan IG Live bersama Mas Dasapta Erwin Irawan dari Institut Teknologi Bandung Dan juga Mas Ben Laksana Yang juga currently is doing his PhD degree di Victoria University of Wellington di New Zealand Tapi acaranya itu sendiri bakal dimulai jam 4 nih teman-teman Jam 16 mono waktu Indonesia bagian Barat Jadi saat ini kita masih menunggu dari kedatangan dari Mas Ben Dan juga dari Mas Dasapta Jadi jangan dulu kemana-mana Aku mau ngundang dulu ya Sebentar ya Fun fact-nya buat teman-teman nih ternyata IG Live kali ini adalah IG Live per DNA Mas Dasapta Jadi beliau juga katanya gosipnya deg-degan Mudah-mudahan tidak ada technical problem ya teman-teman Kebetulan di tempat aku sekarang IG Live juga lagi hujan gede banget Kita juga menunggu Mas Ben Oke Halo Halo Mbak Selamat sore Mas Ya Cukup gelas Mas suara aku Mas Wah Halo Halo Hai Mas Ben dan Mas Dasap Aduh Aku Dua dosen ini Aku merasa Lagi di sidang Salam kenal Mas Salam kenal juga Ini baru pertama kali ketemuan Mas Iya Baru sama Piera juga sih Kalau aku mau apa tuh Semasa minat kalau jaman anak sekarang Oke Tapi dari koneksi sebelum kita masuk ke acara utama sudah cukup jelas ya Kayaknya lanjut sih Saya kedengerannya sangat panjang Oke Buat teman-teman juga yang ikutin acara ini Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tulis di komentar Ataupun misalnya ada tiba-tiba aduh tiba-tiba nge-freeze atau apa Bisa langsung di komentar jadi nanti bisa kami langsung kasih perfect Oke Jadi sebelum mulai ini aku mau ngasih sedikit kisi-kisi Tentang Mas Dasapta dan Mas Ben Aduh sebenarnya tuh ini dua orangnya udah terkenal banget sih selebtuin Kayaknya Terusnya dikenalin lagi Aduh aku tuh As Megang conversation Indonesia dan juga as personal Aku naku ngikutin dua-duanya Dan itu seru-seru banget Kalau udah fun war ya Kalau udah netizen-netizen julid itu berkomentar Aku mau kenalin aja deh barangkali Barangkali yang belum kenal sama Mas Dasapta Erwin ini Mas Dasapta ini saat ini Tolong dikoreksi ya Mas kalau aku salah Dosen di program S1 teknik geologi dan S2 teknik air tanah viktim Atau Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institute Teknologi Bandung Dan kalau Kak Ben ini Aduh ini udah banyak banget Yang pertama Pastinya mahasiswa PhD jurusan sosiologi pendidikan Di Victoria University of Wellington di New Zealand Kemudian beliau juga ternyata seorang dosen Tapi sekarang mungkin karena lagi PhD dulu ya Mas ya Fokus ke PhD programnya Di International University Relations di Indonesia Nah kemudian by the way Mas Ben Aku tuh dulu salah satu pengikut program Arkademi Project yang di Bogor Dan Mas Ben ini sama Emangnya aku bilangnya Kak Ben Dulu biasanya punya Kak Ben Padahal udah dosen loh harusnya Ya sama aja sih Cuma gelar doang Mentor di Arkademi Project Jadi kalau teman-teman bisa langsung cek aja sih di Instagramnya Seperti apa aja kegiatan Alphademi Project Tapi in general kalau aku boleh summary Storyteller melalui fotografi Kira-kira seperti itu Tapi untuk jelasnya nanti bisa langsung cek aja Dan juga Mas Ben ini Nah podcast juga punya Di Benang Merah bareng Kak Rara Sekar Dia ngomongin macem-macem Bayangin gak sih musisi ngomongin kooperasi Coba Wadaw ini gimana ceritanya Tapi seru banget Sudah pandang baru Dari praktisi tentang dunia yang benar-benar Tanda kutip gak nyambung Padahal zaman sekarang kita sekarangnya general Jadi mau apapun jurusannya Bisa disambung-sambungin Dan bisa dibuat Disatukan lah bisa bekerja sama Kira-kira seperti itu Ada tambahan Musisinya soalnya tadi antropolog Antropolog soalnya jadi makanya Tarara bisa ngomongin hal-hal kayak gitu Pastinya lah Kapan Mas buka batchnya lagi? Jadi mau nanggain juga Semoga tahun depan Oke nanti aku ikut lagi Jadi kira-kira kayak gitu By the way Apa yang mempersatukan kami semua Selain program IG Live ini Ternyata Mas Ada satu itu Lewusan Bandung S1-nya Mas Ben juga S1-nya di Unpar ini Jadi mungkin pernah mengalami Masa-masa Makan ayam cola di Gelap Nyawang Atau Hang out di Cabrau ya Mas ya Kalau anak lintar Jaman dulu Jamannya Kak Ben Oke Satu menit Kenapa? Oke Satu menit lagi nih Kita bakal langsung Ngomongin tentang Yang udah teman-teman lihat Mungkin judulnya tuh Ini banget ya Kayak Jadi dosen tuh Di Indonesia enak gak sih Bisa beli mobil Tesla Gak sih Kasarnya kayak gitu ya Apa jadi youtuber aja Zaman sekarang Ngapain jadi dosen Udah teridara Terus Belum lagi Dijuridin Terus dengerin Curhatan mahasiswa Terus mungkin sekarang Ditemu dengan beberapa Peraturan dari Barangan dikut yang baru Ada penyesuaian lagi Ada kampus merdesa juga Ada tentang Keterasan seksual Banyak banget Kita in general aja Ngomongnya Tapi kalau misalnya Teman-teman ada pertanyaan Bisa aja langsung Di komentar Yang pertama nih Pertanyaannya Ini ada beberapa Pertanyaan yang sudah Dikumpulkan dari teman-teman Editor Di konsultasi Indonesia Dan juga di Sosial media kami Pertanyaan pertama Buat Mas Dasabta dulu Mas Dasabta Kan biasanya Kalau anak Geologi tuh Pertanyaannya kerjanya tuh Nyok gitu ya Di perusahaan Yang sama betulnya Yang bersih Di sekian Atau di Indonesia Ada pertanyaan Mas Dasabta Kenapa jadi dosen ya Ya oke Saya mungkin Agak beda ya Awalnya Jadi Saya itu mungkin Salah satu Yang membuktikan Bahwa masuk ITB itu sulit Keluarnya juga sulit Jadi saya masuk ITB itu Tahun 94 Sampai hari ini Saya tidak keluar dari itu Jadi S1 S2 S3 Disitu juga Gitu ya Jadi saya Jadi saya tahu betul Perkembangannya Dan waktu itu Saya Memang Agak beda Mungkin bisa ditanya Ke Rekan-rekan Dosen Yang mungkin Seumuran saya Dulu sejarahnya gimana Biasanya kan Berawal dari Diajak Proyek Dosen Dan seterusnya lah Tipikalnya begitu Nah kalau saya Kebetulan Diajak Dalam tanda kutip Proyeknya itu Adalah berkaitan Dengan pengelolaan Perguruan tinggi juga Jadi saya Sejak tahun Sejak lulus Tahun 98 Sudah masuk di Sebagai Pembawa Koper Mentor saya Bawa-bawa koper Kemana Nanti Rapat Suruh datang Suruh nyata Dan lain-lain Jadi saya Membantu Ke arah sana Jadi saya Waktu itu Kalau dibilang Misalnya Seberat apa sih Jadi dosen Waktu itu Kok saya Sepertinya Sudah dapat Gambaran Jadi saya Merasa Dan Tentunya Turunan dari mentor Apa yang kita lihat Dari mentor kita Itu biasanya Kan nempel Waktu itu Saya melihat Mentor saya Ini kok bisa Masuk ke Berbagai Ini ya Berbagai bidang Karena Ya pergaulang Karena Apa ilmu Yang dia Pegang Begitu ya Kalau boleh Menyebut nama Namanya Profesor Denny Juanda Beliau ini Pernah jadi Kepala Bapak Dada Barat Sekarang masih aktif Di ITB Jadi Saya Seperti itu Jadi Saya merasa kok Kayaknya saya Tidak cocok Kalau saya harus Bekerja di Perusahaan Di industri Waktu itu Karena Ya saya Tidak tahu ya Saya melihat kok Sejak awal Saya diintroduce Dikenalkan Dengan berbagai Kegiatan Berbagai jenis Kegiatan Pengabdian Masyarakatnya Ada Meroyoknya Ada Menelitinya Ada Mengelola Perguruan Tinggi Ada Jadi saya Saya merasa Memang Ya saya Memang ikut Arus Waktu itu Cuman Ya Kalau dibilang Beban Sebagaimana Tema Hari ini Saya kok Waktu itu Sepertinya Merasa Bebannya Agak tergambar Sudah Gitu Kenapa Saya jadi Dosen itu Memang Tidak ada Garis Hitam Putihnya Disini Saya Mula Enggak Jadi Saya Mengikuti Arus Waktu itu Tapi sekarang Udah gak Dorong-dorong Koper lagi Mas Mas Atau Kopernya Didorongin Orang Lain Dengan Cara Yang Lain Mas Oke Sekarang Beralih ke Mas Ben Pertanyaan yang Sama Mas Ben Punya Banyak Banget Kalau aku Ngeliat CV-nya Itu Ini Banyak Latar Belakang Tapi Kok Tetap Mau Jadi Dosen Di Indonesia Kalau di luar negeri Biar ada cerita Oke CV-nya Diisi-isi Biar kelihatan Keren doang Biar Biar Kelihatan Banyak Kita suka Masukin Semuanya Tapi Kalau jadi Dosen Mungkin Alasan Saya Pribadi Lebih Personal Jadi Kedua Orang tua Saya Dosen 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 Yang Menarik Adalah Bukan Karena Mereka Telah Menginspirasi Saya Tapi Justru Mahasiswa Mahasiswi Mereka Yang Menginspirasi Saya Untuk Dosen Karena Kalau Misalnya Lagi Tidak ada Orang tua Saya Mas kecil Kadang-kadang Ngobrol Sama Mahasiswa Mahasiswi Orang tua Saya Dan Cuma Overheard Dosen Wah Seru Tadi Abis Belajar Ini Dari Ini Sekarang Ini Lebih Paham Tentang Hal Ini Mungkin Itu Yang Menurut Inspirasi Saya Jadi Menjadi Bagian Dari Sesuatu Yang Mampu Membantu Orang Lain Jadi Itu Dasar Saya Menjadi Dosen Terutama Membantu Dalam Hal Pengetahuan Membantu Orang Lain Memahami Dunia Dan Diri Mereka Hubungan Diri Mereka Dengan Dunia Dengan Lebih Baik Lagi Jadi Hal Itu Yang Mendorong Saya Menjadi Dosen Yaitu Mampu Membantu Orang Lain Memahami Diri Mereka Dengan Dunia Ini Lebih Baik Lagi Tapi Dalam Proses Itu Saya Juga Akhirnya Belajar Tentang Diri Saya Sendiri Tentang Apa Peran Saya Di Dunia Ini Apa Yang Saya Bisa Dapatkan Dari Mahasiswa Maupun Mahasiswi Saya Karena Pastinya Mas Dasar Juga Merasakan Hal Yang Sama Kalau Di Kelas Ternyata Saya Agak Ketinggalan Dalam Isu Ini Misalnya Di Kelas Ternyata Murid-murid Saya Ini Jauh Lebih Paham Isu Ini Jadi Saya Bisa Lebih Belajar Dari Mereka Tentang Hal Itu Jadi Secara Pribadi Saya Juga Ada Dorongan Untuk Terus Belajar Dan Itu Salah Salah Alasan Lain Kenapa Saya Jadi Lebih Lebih Bisa Dalam Proses Menjadi Dosen Justru Lebih Memanusiakan Saya Itu Saya Rasa Karena Saya Ngerjain Beberapa Hal Lain Hal Hal Seperti Itu Jarang Sekali Didapat Di Luar Konteks Mengajar Dalam Konteks Menjadi Dosen Jadi Itu Saya Bayang Kalau Dosen Mas Dasapta Sama Kaben Kayaknya Seru Beda Sama Dosen Yang Dulu Dicur Oke Mas Dasapta Lagi Mas Dari Segol Macam Pengalaman Mas Dasapta Sudah lama Banget Ngedosen Kira-kira Ada Fun fact Atau Cerita-cerita Antotori Lama Jadi Dosen Beda Tama Jadi Saya Tidak Bisa Bilang Fun Tidak Bisa Bilang Seluruhnya Itu Fun Saya Juga Tidak Bisa Bilang Semuanya Itu Menjengkelkan Cuman Saya Melihat Tadi Mas Ben Sudah Sampaikan Jika Kalau Saya Kira-kira Bekerja Di Industri Sepertinya Saya Tidak Akan Tidak Akan Bisa Memikirkan Hal lain Kecuali Pekerjaan Saya Yang Disuruh Itu Nah Itu Yang Secara Tidak Sadar Sebenarnya Saya Bukan Orang Yang Seperti Itu Yang Setiap Hari Mengerjakan Event Seorang Geologi Kalau Dia Masih Karyawan Kan Pasti Adalah Jenjannya Itu Dan Setiap Hari Pasti Dia Punya Keharusan Menelihat Ini Melihat Itu Menganalisis Itu Jadi Sepertinya Itu Akan Rutin Nah Saya Ternyata Belakangan Saya Merasa Saya Tidak Tidak Seperti Itu Terbukti Ketika Sekarang Saya Ngajar Saya Memikirkan Hal Lain Geologi Hidrogeologi Bahkan Berkaitan Dengan Sains Secara Umum Itu Ikut Kepikiran Jadi Hal-hal Yang Beririsan Itu Masuk Kedalam Bandwidth Saya Nah Kalau Saya Jadi Pegawai Industri Bekerja di Industri Mungkin Bandwidth Saya Sempit Mungkin Antara Pekerjaan Dengan Hobi Saja Hanya Seperti Itu Menurut Saya Fun Fact Masalah Hal-hal Yang Tadi Saya Bila Terus Terang Memang Menjengkelkan Itu Berkaitan Dengan Aspek Penilaian Itu Satu Aspek Assessment Dosen Itu Yang Menurut Saya Agak Abstrak Terlepas Dari Semua Orang Yang Menyusun Itu Bilang Ini Sudah Kuantitatif Menurut Saya Masih Abstrak Itu Satu Yang Kedua Berkaitan Dengan Satu Assessment Yang Berikutnya Berkaitan Dengan Pengelolaannya Jadi Ternyata Ketika orang Itu Jadi Dosen Itu Ternyata Tuntutannya Tidak Tidak Sekedar Anda Harus Tidak Tidak Tapi Kita Kami Harus Bisa Men-generate Men-generate Sesuatu Untuk Institusi Entah Nambah Fasilitas Entah Nambah Dana Untuk Bisa Masuk Dan Ternyata Begitu Karena Pada dasarnya Kami-kami ini Masuk ke dalam Institusi Institusi Manapun Even Di kampus Saya Itu tidak Masuk Ruangan lengkap Tinggal Pakai Tidak Begitu Yang Ada Ruang kosong Begitu Yang ada Ruang kosong Dan itu Yang kemudian Sedikit Demi sedikit Kita coba isi Baik Hal-hal Yang bersifat Tangible Yang kelihatan Dan bisa kita pakai Atau hal-hal Yang Intangible Pengalaman Jaring Dengan orang lain Itu semua Harus sendiri Tidak ada Yang dikasih Gitu Tidak ada Paling Sedikit Advantage Ketika Seseorang Bekerja Di Perguruan tinggi Yang Relatif Lebih tua Lebih dulu Kemungkinan Yang besar Dia lebih Besar Nah itu Lebih lah Bisa Diterima Untuk Orang lain Yang bekerja Di universitas Yang baru Itu mungkin Harus Lebih keras lagi Untuk bisa masuk Ke lingkungan-lingkungan Yang dia inginkan Jadi itu Ya sedikit Keuntungan Yang kami Rasakan Bekerja di Universitas Yang sudah tua Yang udah mampan Tapi selebihnya sama Sebenarnya Dan itu Tidak pernah Diundangkan Ketika Awal Jarang Sekali Tidak pernah Disampai Jadi ekspektasinya Udah tinggi Terus Kayaknya Pulpen aja Harus minjem Jadi Jadi diharapkan Kami-kami ini Para dosen muda Dosen baru Saya sih Sudah bukan muda lagi Tapi Junior-junior saya Itu diharapkan Bisa melihat sendiri Belajar sendiri Itu yang Menurut saya Agak Keliru Dalam Rekrutmen ini Jadi itu mbak Kalau Mas Ben Diri gimana Waktu pas awal-awal Mungkin melihat Orang tua Mas Ben Wah kayaknya keren Saunya mas Terjun langsung Ada yang gak Diceritakan Iya Itu Setuju Dan kayaknya Hari ini Saya Kali-kali dengan Mas Ben Dan ingin Melanjutkan aja Siapa lagi Kalau kita ngomongin Sebagai dosen muda ya Kalau bisa kita ngomongin Tridharma Kalau untuk dosen muda Karena ada menjadi Kuadradharma Ada aspek keempat itu Aspek administratif ini Yang seringkali gak disebutkan Apalagi kalau kalian dosen muda Tiba-tiba kalian kan Oh iya nih Saya udah S2 nih Saya akan mendalami Pengetahuan saya Tiba-tiba Beban kalian Beban administratif Tiba-tiba harus urusin tentang Hal-hal Mengenai akreditasi Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Ada beban-beban tersebut Yang akhirnya menjauhkan kita Dari Pengajaran Pengabdian Penelitian itu sendiri Dan itu kayaknya harus Ditekankan gitu ya Tentang Berat enggak sih Nah itu Kadang-kadang tergantung Kalian lagi di jenjang mana nih Apalagi kalau untuk dosen muda tuh Harus diakui bahwa Di dalam Apalagi Paralel ya Buat semua Akademisi Indonesia Tapi Dari pengalaman saya pribadi Ada hirarki Di dalam Sistem pendidikan kita gitu Apalagi kalau misalnya Kita dalam Sebagai dosen muda Kita tanda kutip Seringkali ditekan Sama orang yang lebih tua Yang lebih Tanda kutip lagi Berpengetahuan Yang lebih Banyak gelarnya gitu kan Atau punya jabatan Lebih tinggi Jadi mereka Kasarnya sedikit Membuang kerjaan Yang Administratif Ke dosen-dosen Muda ini Dan Jujur itu Saya rasakan sendiri gitu Tiba-tiba yang Aduh oke Saya hari minggu ini Kebetulan banyak Lagi banyak ngajar Misalnya ada 18 SKS Plus diminta untuk Pahabian masyarakat Plus oh iya ada riset nih Bulan ini harus dikumpulkan Tiba-tiba Di whatsapp Untuk mas Ben Sorry ada ini akreditasi Buat ini-ini Kira-kira bisa dibantu lah ya Dan itu bukan hanya Sekedar ngisi polmurir Satu lembar Tiba-tiba ya Banyak itu Dan itu tuh Menyita waktu Itu bener-bener Menyita waktu Dan akhirnya ya itu Makanya Beban itu bener-bener Dialihkan ke dosen muda Dan akhirnya jadi mikir gitu Kenapa Kenapa Beban akreditasi itu Sedemikian besarnya juga Saya gak menyalahkan Saya gak sekedar menyalahkan Dosen-dosen yang lebih tua gitu Atau misalnya mereka yang ada di atas saya Tapi kenapa dari negara itu sendiri Beban administratifnya itu sangat tinggi Itu yang harus diselesaikan juga Dan Dan saya juga gak heran juga ketika Misalnya ada senioritas di mahasiswa Karena ada senioritas di perdosenan juga gitu Itu harus diakui Dan Dan hirarki itu yang sebenarnya harus kita pretal juga Kayak kita hadir disini kan sebenarnya untuk melihat Bahwa pengetahuan kita tuh harusnya dikembangkan Kenapa kita malah Mengergilkan pengetahuan baru Dengan memberi beban administrasi ke orang-orang baru ini Gitu sih Oke Kebayang banget tuh ngerdian akreditasi harus Update dosen yang satu-satu Dia udah ngajar beberapa SNS Saya lupa Ya Betul Intinya tidak bisa dilaksanakan dengan jam kerja normal Itu sudah pasti Ya Bagi rekan-rekan yang lain Mungkin ada yang merasa Oh saya bisa kok Membagi waktu ya Sama-sama desain muda Tapi pada dasarnya Pasti ada komponen yang dia tidak lakukan Gitu ya Yang dia lupakan Yang dia cuek Yang dia cuek disitu Pasti ada Dan Dan Pasti yang begitu juga punya dampak Sebenarnya Ke Ke institusi ya Apakah dia Di dalam pergaulan itu Agak tersisi Atau lain itu pasti ada Jadi Masalah hirarki itu Kental dan encernya itu Berbeda-beda Tapi itu Benar-benar Yang kayak gitu-gitanya Gak diceritain Yang depannya doang Yang keren-keren ya Terus Menindak lanjutin tadi pertanyaan sebelumnya Mas Jadi kan sebenarnya Gimana sih cerita Beban ngajar Sebagai seorang Dosen di Indonesia itu Kan Salah satunya itu Tugasnya untuk Penelitian Meneliti Melakukan riset Tapi Kalau misalnya kerjaannya banyak banget Kayak tadi Apakah dosen harus menjadi Naruto Yang punya jurus ribu bayangan Melakukan banyak hal sekaligus Padahal Maksudnya Kalau misalnya banyak kerjaan gitu Kan nanti berdampak ke kualitas risetnya Gak sih Mungkin kayak keteteran Kurang mendalam Atau kayak gimana Mas Dasar Boleh Jawab Sekali Kembali lagi Mbak Jadi Tidak bisa diselesaikan Dengan jam waktu normal Gitu ya Saya bukan Menceritakan Saya Tidak Tapi pasti itu ada Nah saya Dalam Saya sendiri Misalnya saya itu Bisa Harus bangun lebih pagi Gitu ya Tapi tidurnya normal Bangunnya harus lebih pagi Karena selain tugas-tugas kantor Kan di rumah Begitu ada anak-anak Ada keluarga Kan juga harus Jadi memang harus Bangun lebih pagi Dan Sejalan dengan waktu Kami-kami ini Dididik Untuk bisa Mencari Selah Begitu Gimana cara mengerjakan ini Dengan cara yang paling cepat Termasuk juga Berkaitan dengan riset Berkaitan dengan Ngajar Mungkin Kalau ngajar itu Paling bisa diprediksi Menurut saya Yang tidak bisa diprediksi Itu adalah Misalnya Nidang Sidang Sidang itu Loadnya itu bisa begini Santai-santai-santai Menjelang semester Berakhir naik Gitu Karena mahasiswa juga begitu Jadi bagi yang menonton ini Dan masih mahasiswa Jangan dikira Anda itu Tidak menyulitkan kami Pernah kalian menyulitkan kami Setidaknya itu Pada saat Mau sidang Itu mepet-mepet Ini saya Ini dari pagi Ini ada sidang Sebenarnya Dari pagi Ada sidang Bergantian S1, S2, dan seterusnya Nah Itu yang tidak bisa Diprediksi Yang hal lainnya Juga Kebetulan Kebetulan ini Karena saya Juga ikut Diperbantukan Di tim Pusat Direktorat Itu juga Banyak permintaan Dari kementerian Yang harus Ditangani Baik dalam bentuk dokumen Dalam bentuk Form yang harus diisi Seperti itu tadi Jadi Di Prodi juga ada Nah kembali lagi Tidak bisa dilakukan Dengan jam kerja Yang normal Seperti teman-teman saya Di Selam Bersih tadi Tidak ada Tidak bisa Itu kenapa Kalau lagi reuni Yang profesinya dosen Pasti terlihat Lebih tua Dibanding usia aslinya Dibanding teman-temannya Kecuali Mas Ben Mungkin pengecualian Belum Belum Mas Dasabta Belum Ini Kayaknya udah mulai Pintu Gila macam Gitu Kayaknya Cahaya lampu Di atas Kalau Mas Ben sendiri Gimana waktu Ngerjain penelitian Yang ngedosen juga Apalagi Mas Ben Ada kegiatan Sampingan lainnya Yang banyak itu Gimana tuh Mas Sama kayak Mas Dasabta Mas Dasabta sih Jujur dan kadang Agak keteteran Kadang-kadang ya Apalagi kalau misalnya Ada di musim-musim Kita nyidang gitu Kita harus nyidang Kayak Mungkin harus dipertegas ya Kayak misalnya Ngajar aja Misalnya ngajar 3 SKS Satu kelas aja Itu tuh Itu 3 jam Itu melalahkan Beneran Beneran melalahkan Apalagi kalau misalnya Kita bener Beneran berusaha Memberikan yang terbaik Di setiap kelas itu Bukan hanya sekedar Halo anak-anak Ini ada tugas Silahkan dikerjakan Kemudian dikumpulkan ya Terusnya udah Melakukan hal itu Selama satu semester Atau dua semester gitu Beres Kayak Ya bisa aja Melakukan hal itu Tapi kan Saya pribadi Saya Apa ya Sebagai dosen Ingin bertanggung jawab juga Terhadap kualitas pengajaran Dan pendidikan Yang didapatkan Oleh mahasiswa Maupun mahasiswa saya Dikarenakan Saya ingin yang terbaik Maka dari itu Sebenarnya juga itu Membebankan saya Karena Berarti kan saya harus Menyiapkan powerpoint-nya Bahannya Segala macem Kemudian tugasnya Tugasnya tuh Seberapa banyak gitu Misalnya Misalnya satu kelas gitu Ada 20-30 orang Terusnya kelasnya itu Ntar ada Itu satu kelas Ntar kelas lain Ada 20-30 orang lagi Terusnya misalnya Saya ngajar 3 kelas Yang masing-masing 3 SKS Berarti 12 SKS Saya harus ngenyiapin 3 bahan 3 tugas Memeriksa 3 tugas Sekaligus juga Aduh banyak Itu di luar Permintaan-permintaan Lainnya juga Untuk Apa namanya Misalnya dari kementerian Atau misalnya untuk Ngidang Dan lain sebagainya Jadi Bebannya sangat tinggi Memang gitu Dan jujur aja Kadang itu berdampak Bukan hanya sekedar Produktivitas Tapi kualitas itu sendiri Kita seringkali kan Melihat Oh ya nih Beban ngajar tinggi Itu akan berdampak Terhadap Risetnya itu sendiri Kita jangan lupa Bahwa riset yang jelek Itu akan berdampak Terhadap kualitas Pengajaran itu sendiri Bahwa Kalau misalnya kalian Ini buat siapapun Yang lagi dengar ini ya Kalau misalnya kalian Melihat seorang dosen Yang udah ngajar 5 tahun 10 tahun Mengulangi hal yang sama terus Tidak mengupdate Juga pengetahuannya Tidak meningkatkan Kualitas pengajarannya juga Ada kemungkinan Dia tidak melakukan riset Semudah itu Atau kualitas Risetnya sangat rendah Bisa jadi dia Ada banyak beragam hal Dari kualitas dosennya itu sendiri Atau beban-beban administratif Yang dibebankan Ke si dosennya itu sendiri Jadi kayak Ini tuh saling Saling berkelindan Saling berhubungan Bagaimana kualitas pengajaran Itu berhubungan dengan Kualitas riset Itu kemudian juga Berhubungan dengan Kualitas pengabdian Masyarakatnya itu sendiri Kita harus lakuin juga Banyak sekali Pengabdian masyarakat Yang oh iya saya akan mengajar Masyarakat di desa ini Sekali tentang Misalnya Kayak tentang Apa ya Isu politik Di dalam masyarakat Sekali Asli itu Foto spanduk Dari universitas mana Terusnya Foto yang itu Akan digunakan sebagai Akreditasi Itu kan sebenarnya Sangat semu juga Kita harus lakuin Ada kesemuan disitu Bahwa pengabdian itu Hanya Hanya datang sekali Terusnya Udah aja Dan kita sangat paham Bahwa itu tuh Sebenarnya gak terlalu berdampak Terhadap masyarakatnya Tapi kita lakukan untuk Memenuhi kebutuhan Akreditasi juga Tapi itu kan dikarenakan Hal lain juga Beban pengajaran tinggi Beban administrasi tinggi Kita gak bisa Bener-bener mendalam Kesulitan Bukan bener-bener gak bisa Tapi sangat kesulitan Untuk Apa ya Memiliki kualitas Yang tinggi Dalam satu hal Dari pengajaran Dari riset Maupun dari pengabdian Karena beban semuanya itu Sedemikian tinggi Plus ditambah Yang tadi Kuat Dharma tadi Beban administrasi tadi Jadi itu berhubungan Dengan suatu Banyak hal Akhirnya ya Akhirnya berhubungan Dengan kualitas Universitas itu sendiri Akhirnya Kalau menghubungan Dengan situasi sekarang Mas Dasata dan Kak Ben Kan lagi pandemi Ya semuanya ada Pro and consnya Pastinya Tapi kalau misalnya Boleh pakai persentasi Mas Dasata dulu Kira-kira Dengan beban dosen Yang sebelum pandemi Aja udah banyak banget tuh Dengan keadaan Dosen seperti sekarang Ini seperti Apa ya Atau Ada keadaan Untuk dosen muda Akrobat memang ya Akrobat Akrobat karena begini Ya ini tentunya Kondisi orang beda-beda ya Terutama yang Kalau keluarganya Punya support system Terutama yang mungkin Masih tinggal Dengan orang tua Mungkin itu akan Atau mertua ya Itu akan lebih Enak Kenapa? Karena pada saat sekarang Kan anak-anak Sekolah di rumah juga Dan kalaupun dia offline Itu Jamnya kan pendek-pendek Jadi Untuk yang Saya saja Masih ngantar anak sekolah Saya punya dua anak Yang Gantian offline-nya Saya antar Saya antar jemput Dan seterusnya Apalagi yang Mungkin lebih mudah lagi Begitu ya Jadi Jam kerja di kantor Memang Agak sulit Jadi kalau ada Pimpinan perguruan tinggi Mengeluh dosen Sekarang kok Masih Apa ya Masih sulit Diajak masuk kampus nih Walaupun kampus Sudah mulai dibuka Mungkin beberapa Punya alasan Seperti saya Misalnya Ketika sekolah Anak itu Belum sepenuhnya Setiap hari aktif Maka kami tidak akan Bisa ngantar Seperti biasa Gitu Nah Itu akrobatnya Disitu Yang akrobat kedua Adalah Saya gak tahu ya Kalau sekarang ini Kok sepertinya Justru Jam berapapun Kita harus bisa Dengan alasan Tidak perlu keluar rumah Nah itu yang Yang dalam Setelah dua tahun ini Harusnya dibenahi Bahwa kita Bisa nolak Walaupun Rapatnya itu Tidak keluar rumah Jadi yang penting Akrobat itu Betul Akrobat itu Menurut saya Kalau Kak Ben sendiri Gimana ya? Saya terakhir Terakhir Ngeajar itu Februari Atau Maret Saya lupa Atau Mungkin sebelum itu Sebelum saya berhenti Kemudian Fokus ke kuliah saya Namun Berarti kan Di 2020 Sudah sedikit mengalami Ngajar di Masa-masa Pandemi Iya Buat saya Pribadi Jadi Cukup Beban Memang Karena Karena Saya tidak terbiasa Dengan ngajar online Semudah itu sih Perubahan Dan itu Seringkali Dikerdilkan Oleh Banyak pihak Kan tinggal Ngajar aja online Tinggal ngomong aja Tapi Pernah gak sih Kalian ngobrol Sama tembok Ini serius Pernah gak sih Kalian Misalnya semuanya Offline Atau bahkan Mereka seandainya Online pun Kita gak paham bener Apakah Mahasiswa-mahasiswinya Nyimak atau tidak Itu Sangat Discouraging Sangat Mematikan kita Sebagai pengajar Ketika kita Mengajar Dan gak ada Respon Fisik Di situ Dan itu Itu cukup Cukup mematikan Dalam hal itu Dan itu buat Saya pribadi Discouraging banget Sebagai pengajar Di sini Dan itu mungkin Ya itu Karena ketidakterbiasaan Kami Proses perubahan itu Yang menjadi kesulitan Sebenarnya Buat utama itu Dan Dan itu kelihatan Dan itu kelihatan juga Akhirnya dampaknya Di mahasiswa-mahasiswi Saya juga Kayaknya apakah Mereka Mereka hadir Atau tidak Di situ Kayak pikiran mereka Bener hadir Atau tidak Di dalam ruang kelas ini Karena ruang kelasnya itu Tidak lagi Di dalam satu kelas Kita Kesannya ada di satu kelas Tapi sebenarnya Mereka bisa jadi Tidak hadir Sepenuhnya di situ Dan itu juga Apa yang Membentuk Relasi yang Yang kurang Relasi yang kurang Baik juga Dengan mahasiswa Maupun mahasiswi saya Itu sih Itu banyak kesulitan Pasenya jadi lambat Iya Pasenya jadi lambat Dan bahkan Saya Sering mengatasi itu Dengan tidak Tidak share screen Jadi saya Bahan-bahan saya itu Semuanya sudah Ada di internet Kalaupun saya menggambar Gambarnya sudah ada Nah Saya tidak share screen Tapi saya akan Absen Satu-satu Apakah mereka Melihat Barang yang sama Jadi itu Untuk Ini ya Walaupun foto Saya tidak perlu Muka Anda Yang penting Anda jawab Kalau saya tanya Apakah kita Melihat halaman yang sama Nah Jadi akibatnya Pasenya jadi pendek Lama Pasenya jadi lambat Jadi ya itu Resikonya Tips dosen muda nih ya Jadi buat ngajar online Tidak mesti share screen Artinya tugas sebelumnya Dicek satu-satu Oke Terus tadi Ada pertanyaan juga Tapi sebenarnya Sudah dijawab Lewat komentar Sama Mas Dasabta Cuman aku pengen Lebih jauh lagi Getting a little bit deeper Dari Setia Dirwan Oke Karena dijawab Sama Mas Dasabta Aku ke Kak Ben dulu ya Kak Ben bisa gak sih Menggantungkan hidup Sepenuhnya Hanya dari Dosen Menjadi dosen Di Indonesia Tergantung Universitasnya Tergantung Hidupan kalian Gitu Dalam artian Karena gini Kalau misalnya Kalian di Universitas swasta Mungkin berbeda Saya gak tau Sekali lagi Soalnya beragam banget ya Ada Indonesia tuh Dari Sabang sampai Merauke Kalau misalnya saya ngomong Bisa Tapi kalau misalnya Ntar ada dosen yang Apa ya Sekolah tinggi dimana Antah berantah Belum tentu juga Penggajiannya sama gitu Itu harus diapuin juga Dan juga misalnya Kebutuhannya Misalnya dosen di Jakarta Kebutuhannya akan berbeda juga Secara pemasukan Dan lain sebagainya Jadi Sekali lagi Mungkin apa ya Mungkin Bisa Tapi dengan beberapa catatan Gitu Jadi Tergantung Kalian Hidupannya seperti apa Keinginan-keinginannya seperti apa Kebutuhannya kalian Seperti apa juga Dan lain sebagainya Apakah kalian ingin Misalnya kayak gini Misalnya Contohnya Kampus Misalnya tidak memberikan Pendanaan Untuk riset gitu Jadi kita ya Akhirnya menggunakan Dana penelitian itu Dari gaji kita sendiri Sedikit gitu Nah Kalau misalnya Mungkin ya Kadang saya sih pribadi Melakukan hal itu gitu Karena Kalau misalnya Nunggu grant atau apa Ada banyak hal Catatan yang harus dilakukan gitu Ya Berarti Akhirnya kan kita harus Mengurangi penghasilan kita sendiri Saya masih mampu Tapi belum tentu Orang-orang lain mampu Atau Atau bisa juga Jadi ya Intinya Bisa Ya Kadang bisa Kadang nggak Ada beberapa orang lain Yang nggak sama sekali Saya paham juga Tapi ya itu Jadi kita seharusnya Ada punya standar Kesejahteraan dosen Itu seperti apa Itu yang Harusnya kita lihat juga Apakah mereka punya Akses terhadap Literatur terbaru Jadi mereka Harus beli sendiri Apakah mereka punya Akses terhadap Ketika ingin Melakukan penelitian terbaru Jadi kayak Hal-hal dasar itu Seharusnya bisa dipenuhi Yang jadi Mereka nggak harus Menggunakan Dana mereka pribadi Seharusnya bisa Dilakukan seperti itu Kalau Mas Dasar sendiri Tadi kenapa Jawabannya nggak bisa Rasanya Di komentar Iya Sudah pasti nggak bisa Kalau hanya dari gaji Sudah pasti nggak bisa Tidak 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 ada Pokoknya Kalau pun bisa Seringkali Keluarnya tidak rutin Yang ini sudah saya amati Bukan hanya di PTN Baik yang PTN-BH Maupun PTN Yang Belum badan hukum Maupun PTS Itu saya amati Jadi Kalaupun Ada Semacam Insentif Dan seterusnya Itu Untuk tambahannya Itu tidak keluar rutin Pada waktunya Jadi tidak ada yang Tidak bisa diharapkan Akan Akan keluar Di waktu yang Dibutuhkan Oleh karena itu Saya memang melihat Kehidupan dosen ini Penuh petualangan Itu Kata kunci yang lain Jadi Anda itu berpetualangan Saya setuju dengan Mas Ben tadi Itu sangat ditentukan Oleh situasi Anda Apakah masih memungkinkan Anda berpetualangan Itu Itu yang penting Jadi kalau Kalau misalnya Saya misalnya Orang tua Sudah Sudah lanjut usia Tidak bisa Men-support Adik-adik banyak Saya kok Tidak Jangan lah Tapi kalau misalnya Jangan Itu terserang Begitu Karena Supersistemnya Supersistemnya itu Akan sangat Kita butuhkan Begitu Nah saya mungkin Waktu itu Punya Keuntungan Sekali lagi Beda dengan orang lain Saya orang tua Alhamdulillah Waktu itu masih sehat Tidak punya Tanggung jawab Kepada adik-adik Orang tua itu adik-adik Masih bisa men-support Jadi Ya saya masih bisa Berpetualang Jadi Tapi Saya tadi jawab disitu Tapi kita bisa Hidup dari jalur Riset dan pendidikan Itu bisa Dalam arti Ya kita Harus Apa ya Riset dan penelitiannya Tidak harus yang Ada dalam lingkup Perguruan tinggi kita Jadi harus melebar Harus melebar Itu bisa Kita Jadi Kalau orang Orang awam Biasanya bilang Wah dosen ini mungkin Layanan kepakaran Atau proyeknya Yang banyak Begitu ya Saya cenderung Tidak bilang Pengebdian masyarakat Saya bilangnya Layanan kepakaran Karena kita dibayar Untuk itu Nah Untuk jalur Seperti itu Mungkin ya bisa Tapi kesanapun Tidak mudah Sekarang Dengan administrasi Dengan Apa akun Kepermintaan Akuntabilitas Untuk urusan proyek Juga gak mudah Dulu mungkin Gampang Meroyek Administrasi keuangan Dan lain-lain Gampang Sekarang BPK Terus Irjen Dan itu Masuk Kita gak bisa Terlalu Bebas Tidak bisa Nah Di sisi lain Pekerjaan Di bidang riset Dan pengajaran Itu sebenarnya Juga luas Selama kita Punya Kemampuan Nah Untuk bisa Kemampuan Kita kan harus Investasi Investasi Waktu Investasi Uang Begitu ya Nah Itu yang Tidak dijelaskan Di awal Ketika kita Jadi dosen Bahwa Jadi dosen Itu pada dasarnya Berpetualang Bisa juga Dibilang Entrepreneur Entrepreneur Dalam arti Kami Kami ini akan Mendapatkan Apa Benefit Lebih Kalau kami Mau invest Lebih Gitu Itu Harus-harus Disebutkan Di awal Tapi itu kan Tidak Seringkali Yang ketiga Ya Tadi Harus siap Apa ya Jam kerja Jam kerja itu Harus Lebih berat Kalau memang Ingin Lebih Lebih maju Gitu Yang lain Gitu Wahis banget ya Pemilihan katanya Itu berkualang Aku gak sampai Kesana Wah Kalau aku kayak langsung Jadi dosen itu Begini Dengar Jurnakan Teman-teman Ini Saya tambahkan Sedikit Jadi Ini tuh mirip-mirip Fenomenanya Dengan Fenomena yang Sekarang ada Di luar negeri Juga Sebenarnya Jadi Orang-orang yang Lulus dari Universitas-universitas Top Biasanya orang tuanya Lulusan sana juga Itu sudah terbukti Di Harvard Di Stanford Itu sudah terbukti Begitu pula Misalnya Profesi Misalnya Dokter Itu biasanya juga Keluarga dokter Nah artinya kan Support system itu harus ada Sebagai dosen Itu kenapa Saya bilang Mungkin yang nanti Dalam sekian tahun ke depan Yang jadi dosen itu adalah Yang keluarga dosen lagi Yang Seperti saya Siap Siap berpetualang Tapi itu bener-bener Orang-orang kan Glorifikasinya Misalnya Kayak Mark Zuckerberg Dia Keluaran Sebuah keluaran Gak lulus dari Tempat kuliahnya Tapi kan ayah ibunya Dokter Ibi Terkembukan di US Yang bisa Support sistem Mungkin secara finansial Tentu saja Silahkan Mas Mem tadi mau menambahkan Maaf Cuma ingin bilang Setuju sih Bahwa ada Support system Ada privilege Ada Keberuntungan itu Yang kita harus miliki Untuk Bisa menjadi dosen Yang berkualitas Di Indonesia Kayak Ya untuk Kalau misalnya Gak ada duit buat riset Tiba-tiba orang tua Yang ngasih duit buat riset Siapa tahu Gitu Mungkin-mungkin aja Atau misalnya Gak ada yang ngurus Segala macem Mungkin orang tua Yang ngurus anaknya Bisa jadi Jadi Selalu Kalau untuk Masuk ke dalam bidang ini Dan ingin menjadi Seorang dosen yang berkualitas Ada privilege yang besar Yang harus dimiliki Sekali lagi Penekanannya dosen berkualitas Harus ada privilege yang besar Yang harus dimiliki Dan Dan itu yang Akhirnya agak mengkhawatirkan Bagaimana Orang yang ingin Ada dorongan Menjadi dosen Tapi tidak memiliki Kemewahan-kemewahan ini Apakah mereka Gak bisa menjadi dosen berkualitas Di dosen sekali Jadi agak Tidak memiliki Latar belakang Tersebut Agar bisa Wah Kayaknya Fiera ini Mas dasar Iya Jadi ya Beginilah Situasinya Bahkan Pengertian itu Ini loh Juga diperlukan Untuk Keistri terutama Pasangan Itu Itu penting juga Itu Itu penting Menurut saya Karena Kehidupannya Kadang-kadang Apa yang dilakukan Sekarang itu Belum tentu Hasilnya itu Sekarang Cash and carry Itu loh Itu yang Kadang-kadang Pasangan kita Atau Keluarga terutama Dulu ayah saya itu Bingung Ketika saya Ikut seminar Disuruh bicara Bukannya saya Dibayar Malah saya membayar Jadi Logika-logika Yang seperti itu Kadang Tidak bisa diterima juga Terutama oleh orang tua Dan yang berikutnya Pasangan Itu perlu Bagi anda yang Perempuan Ya harus Bicara dengan suaminya Apalagi yang Yang jadi dosen Yang laki-laki Itu juga harus Bicara dengan Suaminya Dengan istrinya Setidaknya Ya Harus tahu Bahwa ya begini Investasinya itu Sering gak balik Di saat Yang Pada saat itu Dibutuhkan Itu Tering gak masuk Tridharma ya Jadi Iya Tadi Tadi saya Lagi ada kerjaan Sebenernya Di Jakarta Dan Pas di kerjaan itu Saya buru-buru pulang Ke rumah Agar bisa IG live ini Terusnya temen saya Pas ketemu temen saya Itu kayak Ngapain lu Ben Oh gue harus ada IG live Nih ngomongin tentang ini Ini Wah berat banget Topiknya Dibayarkan Enggak Gak dibayar Kok mau sih Dalam artian Ini bukan Menyalahkan The conversation Tapi Dalam artian Kita seringkali Sebagai dosen Mengambil Pekerjaan-pekerjaan Karena memang suka Karena memang suka Berbagi Dan gak ada masalah Sama sekali Dan rela-rela Saya tidak Dibayar Dan bahkan Kita mengeluarkan Uang Dan mengeluarkan Waktu kita juga Tapi Jadi banyak orang Yang juga tanya-tanya besar Kalian ngapain Membuang Diri Sedangkan Udah Tinggi-tinggi Di sekolahnya Tapi tetap aja Gak berpenghasilan Itu kan tanda-tanya besar Buat banyak orang Dan itu Sekali lagi Itu adalah Kemewahan yang saya miliki Bahwa saya bisa Sekali lagi Melakukan sesuatu Tanpa harus dibayar Itu Itu aja Kemewahan Satu Dan Kebetulan Istri saya juga Adalah peneliti Itu adalah Kemewahan juga Itu Saya juga sama Iya Istri saya peneliti Keuntungan Buat saya Kawan tangan Oh sorry Saya minggu ini Mau baca buku Udah gitu aja Mau beresin ini Atau mau menulis sesuatu Oh yaudah Dia paham Dia paham Bahwa ini adalah Bagian dari proses penelitian Dan segala macam Jadi Itu sendiri adalah Kemewahan Plus tadi Bener kata mas Dasabta ya Untungnya orang tua saya Juga dosen gitu Kayak Kamu ngapain minggu ini Oh saya Harus ke lapangan Penelitian lapangan Tentang ini Ini Gitu lama Oh ya Sekali lagi Ada banyak kemewahan Yang harus dimiliki Jika Ingin menjadi dosen Yang berkualitas Dan menurut saya Itu tidak adil sih Karena Banyak sekali Yang ingin Masuk ke dalam bidang ini Tapi ya Tidak memiliki Kemewahan-kemewahan tersebut Nah seharusnya itu Bisa diberikan Oleh institusi Oleh negara Dan lain sebagainya Untuk mengurangi Beban-beban kita Sebagai dosen Itu sih Saya bilang itu Tidak mesti berupa uang Tapi tadi Support system Kayaknya lebih Ya keluarga Pasangan apalagi Dan itu Tidak masuk di darma Menjelaskan kepada Keluarga Bahwa Hari minggu ini Saya mau baca buku Soalnya Haris Min Mau mempulir jurnal Deadline Haris Lasa Kayak gitu Kalau bukan peneliti Ngapain Nulis ngetik doang Buka word doang Gampang Oke Ngelanjutin Apalagi Apalagi Kalau ini Nulis jurnal Jurnal Tidak dibayar Kita yang bayar Kalau ke conference Saya pernah mau nulis Jurnal top sekalipun Gak dibayar Yang ada Rutledge Yang dapat duit Dari saya Gara-gara Mereka berhasil Menjual Karya saya Buat institusi Biar bisa akses Itu kan absurd Ini dunia dosen Itu absurd Kita seringkali Menggunakan Waktu kita Untuk hal-hal Yang tidak ada Timbal baliknya Secara moneter juga Itu tanda tanya besar Dan Bener gak sih Harus seperti itu Dan itu mungkin Yang harus bisa kita Sebagai dosen Mulai mempertanyakan juga Oke Siap Pertanyaan berikutnya Ini keren banget Aku jadi kayak Kupas tuntas Dunia dosen Di Indonesia Jadi mungkin Kalau misalnya Gak cuma di dunia dosen Tapi dunia pekerjaan Juga industri Juga makin tinggi Jabatan Itu makin Besar Upahnya Atau Entah salary Atau privilege Apapun itu Kesempatan untuk Ikut conference sana Sini mungkin Kalau jadi dosen Tapi Kalau di Indonesia tuh Kayak Kalau aku Ngecek tweetnya Mas Ribet banget ya Naik jabatan Di dosen Di Indonesia tuh ya Ribet Ribet Sampai segininya Gitu ya Emang Kayak Seribet Apa Jadi Begini Yang pertama ya Keribetan itu Saya bisa paham Sebenarnya Keribetan itu Kenapa Karena keribetan itu Dimulai dari Peningkatan jumlah Miskonduk Semakin banyak Miskonduk Maka Akibatnya Adalah Akan Lebih ribet Contoh Dulu Ketika kita Submit Makalah Itu Selama Ya untuk Kenaikan Pangkat Selama sudah Tayang Beres Sekarang Kita diminta Melampirkan Bukti Percakapan Email Dengan Editor Itu Itu kan Satu-satunya Panjelasannya Kan Karena Banyak Miskonduk Nah Kemudian Itu Keribetan Yang pertama Keribetan Yang kedua Adalah Seringkali Apa ya Berbagai Indikator Ini Ya Apa ya Kopi Menurut saya Ya Meniru saja Yang dari luar Meniru Yang Selama ini Sudah Dilakukan Orang Jadi Ketika Ketika Orang Bilang Wah Dosen Selalu Berpikiran Kritis Dan seterusnya Saya kok Merasa Tidak Sepenuhnya Karena Banyak Banyak Sekali Regulasi Ini Bukan hanya Dirasakan oleh Orang Indonesia Orang luar negeri Merasakan Hal yang sama Berbagai Partner Saya Meneliti Di luar negeri Di Perancis Di mana-mana Merasakan yang sama Semuanya itu Dianggap seragam Dan Dan semua orang Harus bisa menerima Bahwa sistemnya itu Seperti ini Gitu Yang mana Sangat bergantung Kepada Entitas Komersial Gitu Nah Saya selalu Mengibaratkan Begini Dosen itu Kalau dalam Satu pabrik Peneliti Apapun Akademia Dosen peneliti Itu kan Adanya Di bagian Hulu Dia Memproses Bahan mentah Menjadi Bahan jadi Ada yang memproses Mentah ke baku Ada yang baku Ke jadi Ada yang dari mentah Ke jadi Nah Kemudian Masuk ke Packaging Department Nah Packaging Department Itu kan Sebenarnya Tugasnya Hanya Mempercantik Agar bisa Dijual Gitu ya Nah Pertanyaannya adalah Packaging Department Bergantung Kepada Producing Department Atau Producing Department Bergantung Kepada Packaging Department Nah Kalau sekarang Justru Producing Department Workforce Itu bergantung Kepada Packaging Department Gitu Ya Sebagai contoh Ya Sebagai contoh Begini Jadi Makalah Anda Apapun karya Anda Itu Tidak akan bisa Langsung dinilai Bagus Ketika Tidak terbit Di tempat-tempat Yang seharusnya Gitu Ya Sebagai contoh Sebagus-bagusnya Makalah saya Di The Conversation Tidak akan bisa Dinilai Sama Dengan Makalah Yang kualitasnya Sama persis Bahkan Yang saya kirim Ke Jurnal Gitu Jadi intinya Ada sebagian Hidup dosen ini Yang Dikendalikan oleh Stemple Siapa yang memberi Stemple Maka saya percaya Gitu Even without Reading the article Itself Gitu Jadi Kokus dulu Kurang lebih Ya itu Ya itu Itu salah satunya Saja Tapi pada dasarnya Di setiap Lini Itu Selalu Kami ini Dihadapkan Kepada pilihan Anda dapat Stemple dari mana Gitu Jadi Alih-alih Karya kami Dibaca Tapi Stemple nya Mana Gitu Gitu kurang lebih Itu kenapa Di gambar saya Saya Gambarkan Itu ya Orang bergantung Di Cut role Gitu Oh itu Maksudnya Ternyata Kalau dari Mas Ben Sendiri nih Ada gak Kayak Ide Saran Of ini Feedback Untuk Membenahi Sistem jabatan Yang Segininya Gitu Orang kok Label dulu Gitu Labeling Padahal Baca dulu lah Kasarnya ya Ya Itu sih Sarannya Baca dulu aja Sih Semudah Tapi Tapi serius Gimana ya Kalau misalnya Misalnya Saya Abis nulis Buat Skopus Gitu Misalnya Siapapun Buat Jurnal S1 Terusnya Kayak Nah udah aja Kita 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 gak Melihat Kualitasnya Juga Kayak Gak ada jaminan Kita masuk Jurnal Internasional Kualitasnya Memadai Juga Kayak Tentang argumentasinya Apakah itu Memajukan Pengetahuannya Bidang pengetahuannya Atau tidak Memajukan Discord Memajukan Apa ya Pustaka Pustakanya Juga Kayak Kalau misalnya Kita dilihat Dari Perintilan Administratifnya Itu Kita akhirnya Meniadakan Tentang Tujuan dari Riset itu Adalah Memajukan Pengetahuan Itu sendiri Karena Karena Belum tentu Perintilan Administratifnya Itu Merupakan Simbol Dari Pemajuan Pengetahuan Itu Sendiri Jadi Mungkin Kita harus Lihat Kembali Apa yang Menjadi Standar Penelitian Berkualitas Dan akhirnya Dosen yang Berkualitas Itu sendiri Karena Yang jelas Email-email Yang harus Di screenshot Dari Penerbitnya Itu Kayaknya Itu Memperinti Saya Paham Baik Mas Sabta Itu Kesel Saya Bikin Kesel Kayak Sudah Riset apa Mas Ben Oh Tentang Ini Kompleks Oh Yaudah Mana Email-nya Wah Kalian Emang Tertarik Sama Riset Saya Nggak peduli Sama Pelajuan Pengetahuan Kalian Pedulinya Sama Yaudah Ada Ini Itu Itu Bikin Hati-hati Bahkan Kesel Dan Untuk Perbaikan Kedepan Sebenernya Barengkali Ada Dari Kementerian Menonton Untuk Mendengarkan Ini Setiap Penilaian Itu Tidak Bersifat Dialogis Tidak Dialogis Sebenernya Penilaiannya Ketika Ya Tentunya Adalah Faktor Penilaian Yang Hitam Putih Adalah Tapi Banyak Juga Yang Tidak Hitam Putih Nah Sayangnya Itu Tidak Dialogis Jadi Dari Tim Penilai Pada Level Apapun Seringkali Tidak Berkomunikasi Dengan Pengusul Atau Siapapun Yang Mengajukan Itu Kenaikan Jabatan Itu Tidak Dilakukan Yang Mestinya Apa Susahnya Sebenarnya Dilakukan Itu Menurut Saya Justru Akan Bisa Mendekatkan Hubungan Antara Pengusul Dengan Orang Yang Menilai Sebenarnya Begitu Jadi Proses Kenaikan Jabatan Itu Tidak Fluid Terlepas Dari Keribetannya Tapi Tidak Fluid Yang Enak Itu Yang Fluid Sekarang Ini Tidak Begitu Jadi Saya Contohnya Mengajukan Kenaikan Dari Lektor Kepala Dari Tahun 2015 Dari 2015 Itu Ya Sebenarnya Tidak Sepenuhnya Karena Lama Diproses Kadang-kadang Saya Juga Yang Lama Karena Ya Itu Tadi Pak Rebounce Itu Bisa Tidak Seminggu Dua Minggu Ketika Mungkin Format Berubah Mungkin Apanya Harus Ditambah Dan Seterusnya Jadi Buat Saya Buat Banyak Orang Sebenarnya Bukan Hanya Saya Ketika Punya Uang Punya Waktu Satu Jam Mungkin Rekaman Tulisan Yang Lama Jadi Ya Kurang Lagi Seperti Itu Menurut Saya Lebih Fluid Akan Lebih Bagus Menurut Saya Benar Sikit Tambahin Kenaikan Jabatan Ada Indikator Layanan Masyarakat Tadi Kita Harus Terbuka Dan Jujur Apa Ini Maksud Ketika Misalnya Seorang Akademisi Melayani Masyarakat Bentuk Bentuk Yang Berkualitas Seperti Apa Jangan Hanya Sekedar Dilihat Kuantitas Dan Itu Dilihat Misalnya Terbakan Saya Sosial Apa Yang Maksud Dengan Melayani Masyarakat Yang Berkualitas Dari Kacamata Misalnya Sosial Yang Gak Bisa Buktinya Minimum Tanda Tangan Yang Hadir Siapa Di Dalam Seminar Ini Atau Tanda Tangan Hadir Siapa Di Dalam Kegiatan Ini Foto Spanduk Ada Benar Kalian Hanya Menilai Dari Itu Kok Kayaknya Sedangkal Banget Jadinya Entang Apa ya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kita Karena Itu Bisa Memutar Roda Pendangkalan Tersebut Paling Gampang Kelihatan Misalnya Dan Hubungan Dengan Akreditasi Misalnya Pelayanan Masyarakat Yang Dilakukan Misalnya Oleh Mahasiswa Itu Sendiri Mereka Misalnya Memberikan Tong Sampah Di Suatu Desa Tong Sampah Pemilihan Antara Yang Buat Recycling Yang Buat Botol Yang Buat Sampah Organik Sampah Segala Macem Sedangkan Mahasiswa Mahasiswanya Juga Maupun Dosennya Tidak Melakukan Penelitian Lebih Terhadap Desa Apakah Membutuhkan Itu Atau Tidak Yang Ada Mereka Mengeluarkan Duit Menghadirkan Tong Sampah Itu Setahun Kemudian Jadi Tempat Mainan Anak Doang Itu Saya Ngomong Dari Contoh Pribadi Karena Pernah Melihat Hal Itu Sangat Disayangkan Juga Akhirnya Akhirnya Pelayanan Masyarakat Sangat Semuh Sekali Ada Foto Mas Instagram Coba Coba Sekarang Atau Sesmet Kira-kira Kalau boleh Nilai Satu Sampai Sepuluh Mas Kualitas Dosen Di Indonesia Itu Berapa Ini opini Pribadi Teman-teman Yang Jangan Diserat Aku yang Nanya Oke Saya Melihat Begini Saya Percayain Kembali Lagi Saya Itu Walaupun Orang Engineer Saya Itu Bukan Orang Yang Selalu Ingin Memberi Angka Walaupun Saya Engineer Jadi Saya Tidak Terlalu Suka Sebenarnya Memberi Angka Terutama Bila Terutama Bila Situasinya Memang Tidak Kondisi Terutama Bila Kondisinya Tidak Kondisi Jadi Kalau Menurut Saya Kita Itu Terlalu Inferior Jadi Pengelolaan Akademi Pengelolaan Apa Ya Cara Kita Menilai Riset Menilai Kinerja Rekam Rekam Kita Itu Menurut Terlalu Inferior Dibandingkan Dengan Orang-orang Luar Negeri Inferior Dalam Arti Begini Ya Contoh Misalnya Beginilah Kenaikan Pangkat Kita Ditentukan Oleh Bahasa Yang Kita Gunakan Nah Itu Satu Sudah Itu Simbol Inferioritas Sebenarnya Padahal Di luar Negeri Orang Itu Sudah Sangat Mendorong Ini Mas Ben Yang Di luar Negeri Mendorong Diversity Jadi Keragaman Berpikir Keragaman Bahasa Itu Didorong Gerakan Translate Science Open Language Itu Banyak Sekali Dan Saya Tidak Tau Yang Kayak Begitu Itu Kalau Saya Tidak Join Rekan-rekan Saya Yang Tidak Tau Yang Tau Adalah Untuk Disebut Berreputasi Nulis Dalam Bahasa Inggris Sudah Padahal Sekarang Saya Itu Pernah Membuktikan Sendiri Ada Salah Satu Artikel Saya Yang Terbit Di Jurnal Yang Kata Orang Sekarang Q1 Itu Saya Completely Drafting Pake Google Translate Pake Bahasa Indonesia Ketika Bahasa Inggrisnya Aneh Bahasa Indonesianya Yang Saya Edit Bisa Bisa Jadi Artinya Sekarang Kemajuan Kemajuan Bahasa Natural Language Processing Atau NLP Singkatannya NLP Machine Learning Itu Sudah Sedemikian Canggih Kita Twitter Bahasa Apa Yang Gak Bisa Diterjemahkan Ke Bahasa Inggris Bahasa Inggris Itu Menurut Saya Sebagai Bahasa Pergaulan Bahasa Komunikasi Tapi Kalau Kemudian Di Overrated Sebagai Bahasa Science Menurut Saya Tidak Karena Ya Itu Contoh Inferioritasnya Jadi Saya Tidak Bisa Memberi Menurut Saya Dosen Indonesia Itu Bagus Asal Mereka Itu Bisa Dibikin PD Dengan Apa Yang Dia Kerjakan Itu Yang Yang Penting Buat Saya Sekarang Ini Kan Orang Itu Lebih Pede Misalnya Memamerkan Oke Baru Terbit Alhamdulillah Paper Di Jurnal Q1 Terus Sudah Selesai Sebenarnya Tidak ada Pesan Apa-apa Di Situ Cuman Ingin Pamer Menurut Saya Sampai Saking Dalam Tendak Kurang Kerjaan Saya Bikin Template Cara Memajang Makalah Di Sosial Ada Coba Di Google Ada Template Jadi Di Sisi Lain Di Sisi Lain Orang Yang Nulis Artikel Di Jurnal Nasional Dalam Bahasa Indonesia Gak Ada Yang Seramai Memamerkannya Gitu Kenapa Itu kan Artinya Tidak Pede Dengan Apa Yang Dikerjakannya Terutama Kalau Ditulis Dalam Bahasa Indonesia Jadi Saya Akan Beri Nilai Peneliti Indonesia Itu Ya 10 Ya 10 Karena Mereka Itu Melakukan Sesuatu Tapi Tidak Pede Untuk Menyatakan Nilai Jurnalnya 10 Tingkat Pedenya Mungkin Ya Yang Di bawah 10 Sedikit Menurut Saya Ya Itu Sumbernya Itu Menurut Oke Kalau Mas Ben Mas Ben Kan pernah Punya Eh Sekarang juga Sedang Melakukan Program PhD Di New Zealand Paling Kerasa Bedanya Antara Terutama Apa ya Bukan sistem Pendidikan Mungkin Kayak Nuansa Dosen Atau Hubungan Antara Dosen Dan Mahasiswa Atau Mungkin Kehidupan Dosen Di New Zealand Sana Dan Indonesia Itu Sendiri Itu Seperti Yang Paling Berasa Kelihatan Banget Akses 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 Terhadap Buku Jurnal Akses Terhadap Grants Pendanaan Untuk Penelitian Kemudahan Itu Dua hal Yang penting Dan Untuk Tata belakang Saya Yang ilmu Sosial Satu hal Yang ada Indonesia Yang sangat Mematikan Adalah Kalau kita Mau melakukan Penelitian Yang agak Nyelon Di Indonesia Kita harus Melapor Ke Bank Bakes Pangpol Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Misalnya Saya mau Meneliti Tentang Tahanan Politik 1965 Saya Harus Lapor Dulu Saya Melakukan Penelitian Tentang Kerusuhan May Tahun 98 Saya Harus Lapor Dulu Tentang Korban Korban Dari Penindasan Dari Polisi Saya Harus Lapor Dulu Semacam Genetik Iya Jadi Ada Tembok Besar Dimana Kita Bisa Melakukan Penelitian Semacam Apa Alasan Mereka Keamanan Negara Segala Macem Tapi Sekali lagi Kan Tujuan Dari Kami Adalah Memajukan Pengetahuan Negara Pun Harus Tunduk Kalau Misalnya Ternyata Kerangka Struktur Sekarang Itu Tidak Ternyata Memanusiakan Masyarakatnya Berarti Harus Melihat Bagaimana Penelitian Ini Apa yang Mereka Lakukan Salah Dan Apa yang Mereka Perbaiki Tapi Sebelum Melakukan Itu Harus Terbuka Terlebih dahulu Nah Dimana Mereka Bisa Memajukan Diri Kalau Misalnya Setiap Kita Melakukan Penelitian Tentang Negara Itu Sendiri Selalu Dibatasi Itu Kalau ilmu Sosial Dan Itu Cukup Mematikan Karena Kita Sebagai Penelitian Harus Lapor Terus Harus Minta Izin Kesini Terus Minta Izin Ke Tentara Minta Izin Ke Polisi Belum Lagi Ada Bin Yang Mengawasi Itu Kita Mengalaminya Sebagai Ilmuwan Di Bidang Ilmu Sosial Tapi Pada Umumnya Dua saya Mengalami Hambatan Resources Tersebut Akses Terhadap Serius Itu Susah Banget Kayak Buku Terbaru Jurnal Misalnya Saya Baru Ternyata Untuk Langganan J-Story Itu Bisa Milyaran Rupiah Buat Institusi Dan Itu Mematikan Apalagi Kalau Misalnya Kalian Institusinya Kalian Kecil Pendidikan Tinggi Kalian Kecil Ya Mereka Tidak Punyalah Dua Semuanya Tersebut Nah Karena Dan Akhirnya Universitas Besar Saja Yang Punya Akses Tersebut Dan Akhirnya Itu Menjawabkan Ketimpangan Kualitas Universitas Indonesia Nah Akhirnya Baik lagi Tadi Apa yang harus dilakukan oleh negara Ya kenapa Enggara yang memberikan Akses Hal ini Mereka yang langganan Bikin apa Kayak kita banyak orang pintar Bikin portal Dimana semua Dosen satu Indonesia Bisa mengaksesnya Semudah itu Kayak Why not Gitu kan Dan Kayak Kenapa juga Misalnya jurnal Enggak dibikin Open Dan itu Banyak sekali Yang bisa kita bahas Akan hal itu Dan Itu penting Akses-akses Terhadap pengetahuan Untuk memajukan Ya dosen itu sendiri Plus juga Waktu Kita dikasih Waktu Untuk Misalnya dosen luar negeri Itu biasanya kayak Sorry Saya Mengajukan Untuk bulan ini Sampai bulan ini Tidak mengajar Dan tidak ada beban Administrasi Itu bisa Sorry Saya buat 6 bulan ke depan Saya gak ngajar ya Saya mau riset Oh iya Saya dapet dana dari ini Soalnya jadi saya ngajar Di Indonesia gak mungkin Gak mungkin Gitu Kayak-kayak Mas Ben gak bisa Mas Ben ngajar 2 Kata kuliah aja Mas Ben gak bisa Ini kayak Sikit bantuin Ini ada akreditasi Butuh bantuan Mas Ben di kita Gak bisa kita Bener lepas dari hal itu Itu dan itu Melubahkan Oke Waduh Sudah kerasa nih Udah mau sejam Tapi ini ada Last last question Banget nih Aduh Pak seru Pengen ngajibahin lagi Tapi itu di luar Kerasa kasih Ini Gibahin bahasa aku Aduh Last 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 banget ya Buat Mas Dasabta dulu Kalau misalnya Mas Dasabta Dikasih kesempatan Jadi Enaknya Nandikmu tak perketua Brin ya Atau seseorang yang punya otoritas Di dalam dunia pendidikan tinggi Di Indonesia Dari segala masalah yang ada itu Yang first mau diberesin Itu apa Kalau saya urusan asesmen Urusan asesmen Jadi penilaian kinerja itu Kalau menurut saya Ya harus dikembalikan lagi Ke Ke budaya akademiknya Gitu ya Jadi Contoh aja misalnya begini Mbak Ini contoh Saya Melakukan riset Misalnya di Dikti Nah itu Di akhir tahun Itu kan kami diminta Untuk mengisi Form Mengupload dokumen Semua ya Ke Ke portalnya Nah itu Di dalam panduan Bahkan yang baru-baru Kemarin dirilis Itu juga tidak ada Itu yang Menuliskan misalnya Bahwa data itu Penting untuk bisa dapat Dibuka Begitu ya Jadi Apa namanya Istilahnya itu Data repository Itu tidak pernah Disebutkan Walaupun LIPI Pada saat Masih LIPI Brin pada saat masih LIPI Itu sudah punya Itu RIN Repository Ilmiah Nasional Itu Untuk data Ya itu Tidak pernah Data agar diminta Untuk disubmit juga Dan kemudian Dibuka Nah masalahnya adalah Ketika kita mengupload Dokumen-dokumen itu Ke sistem Simulitat mas Itu dikunci Portal Sebenarnya kalau Ya dikunci Sebagai Satu kesatuan Dari pelaporan Nah menurut saya Itu akan lebih bagus Kalau dibuka Jadi apapun yang Jadi saya membayangkan Central repository Yang seperti Mas Ben Sampaikan tadi Itu tidak sulit Membuatnya Jadi Dokumen yang Di upload ke situ Tentunya sesuai Dengan Jenisnya ya Kalau data Atau dokumen Sensitif Itu pasti harus Dikunci Itu tidak perlu Dipertanyakan lagi Tapi ada lebih banyak Data yang tidak Perlu dikunci Sebenarnya Apalagi kalau Menggunakan Dana negara Gitu ya Nah kalau sekarang kan Persepsi orang itu Terutama untuk data Itu kan Ya data itu punya saya Kalau tidak di Kalau tidak di publish Sebagai makalah Ya saya tidak Bersedia Melalui itu Padahal di luar negeri Organisasi-organisasi Yang Ternama ya Seperti Welcome Trust Kemudian NIH Kemudian Apa lagi Kids Foundation Ya itu Mewajibkan Data itu Untuk bisa Di Publish Terbuka Data Bukan paper Data Kalau sekarang kan Data itu selalu Dipundel Jadi satu Dengan paper Dengan itulah Kita bisa meng-claim Itu punya saya Nah jadi Orang itu Akan selalu berpikir Data punya saya Jadi kalau saya Tidak publish di paper Saya kan Tidak akan publish Itu data itu Padahal dengan Meng-upload Ke satu tempat Itu sebenarnya Sudah claim Itu bentuk claim Gitu Bahkan sekarang Ada namanya Data paper Karena publisher Juga pinter Karena ingin jualan Itu bahkan Ada namanya Data jurnal Jurnal itu Isinya hanya data Tidak ada analisis Gitu Itu saking mereka Ingin jualan Service Nah Apada akibatnya Karena asesmen kita Bergantung ke pola-pola Seperti itu Ya kita Ya jadi pasar Justru Kita jadi pasar Even ketika kita Sudah sadar Jadi pasar Kita tidak Berani untuk Bisa membalik Itu juga Tidak dilakukan Padahal kita Pasar besar Buat mereka Jadi kita Kalau memang Mau masuk ke dalam Sistem Bisa gak kita Meminta mereka Juga bisa Mengikuti Our terms Itu juga Tidak dilakukan Jadi Menurut saya Yang seakan Saya benar Satu kebijakan Yang pengen diubah Mas Kebijakan pendidikan tinggi Terutama di Indonesia Wah Satu kebijakan Itu kayaknya Banyak banget Bijakan yang Tapi benar Kata Mas Saya setuju Tentang asesmen Tapi Apa ya Saya setiap kali Saya sering banget Ke daerah Dan ketemu Dasar-Datung Di daerah Mereka Mereka sering banget Kesulitan akses Pengetahuan terbaru Dan Menurut saya Itu salah satu Kebijakan Selain tadi Asesmen Saya sangat setuju Asesmen juga Tadi Tapi tentang Akses-akses Terhadap pengetahuan Pengetahuan terbaru Yang mereka butuhkan Dan mereka bisa mudah Aksesnya Secara gratis pula Juga gitu Karena Kalau misalnya Saya kemarin Nulis chapter Buat buku Oxford Bersama istri saya Berarti saya Kami mau beli Bukunya Oh harga bukunya 230 dolar Berarti kan harganya Sampai 3 juta Gitu Ini gimana Orang mau baca tulisan Saya bersama istri saya Bahkan Orang bahkan Gak punya akses Terhadap tulisan tersebut Jadi kayak Hasil riset yang kami Lakukan juga Yang dibaca Cuma 1-2 orang lagi Dan akhirnya Itu Membatasi Dampak dari penelitian Kita sendiri Nah jadi kayak Akses-akses Sekarang itu sendiri Yang menurut saya Harus bisa Dibuka oleh pemerintah Atau pemerintah Bisa memberikan Bantuan yang sangat besar Untuk Apa ya Memberikan Akses yang sama rata Terhadap siapapun Yang membutuhkan Saya rasa itu Salah satu langkah Awal Dimana Pengetahuan itu Bisa didemokratisasi Mulai didemokratisasi Bisa diakses oleh Kita semua Dan itu Salah satu hal penting Selain benar Tadi kata Mas Tia Sabta Mas Tia Sabta Tentang asesmen Saya tambahkan sedikit Jadi masalah Terutama buku Kalau jurnal Menurut saya itu Kita akan selalu punya Versi open access Dari Artikel yang kita mau Sebenarnya Nah Masalahnya kan begini Orang itu sekarang Mendikotomikan Masalah open access Dengan non-open access Kalau Open access Itu juga sebenarnya Ada dua Yang pakai APC Sama yang tidak pakai APC Di dunia ini Ada 70% Jurnal Lebih banyak Open access Yang tidak Mengenakan biaya Sebenarnya Cuman masalahnya adalah Jurnal-jurnal ini Tidak punya Stempel Tadi Stempel pengakuan tadi Itu masalahnya Jadi kan Biaya tinggi Kita Pilih hanya tinggal Open access Yang pakai APC Atau non-open access Nah Ketika non-open access Sebenarnya Mayoritas penerbit Di luar negeri Itu sebenarnya Sudah membolehkan Kita mempublish Versi draftnya Even versi yang Sudah Final Lolos review pun Itu bebas untuk Dipublish Selama Bukan versi yang Sudah terlayout Itu Saya belajar itu Itu Mayoritas penerbit Dunia Yang Yang orang bilang Disini bereputasi Itu bilang hal yang sama Tidak ada masalah Kapanpun Anda upload Bisa Nah yang tidak boleh Dilakukan sebenarnya Adalah meng-upload Versi final Nah itu tidak boleh Itu tidak boleh Itu melanggar Karena kalau Sistem non-open access Kan Kita sebagai penulis Itu diminta Tanda tangan Transfer copyright Nah ketika Sudah tanda tangan Transfer copyright Versi final itu Menjadi milik mereka Gitu Jadi kita gak boleh Naruk di website Naruk di research Sebenarnya gak boleh Tapi Untuk distribusi Tertutup Terbatas Boleh Nah tapi versi yang Haknya masih Mayoritas di kita Tadi yang draft tadi Itu masih bebas Itu gak ada masalah Sebenarnya Nah kalau semua orang Melakukan hal itu Termasuk yang menulis buku Buku pun sama Sebenarnya Maka Pengetahuan itu kan terbuka Dan sekarang itu Kalau Ingin membuat browser Portal ya Untuk searching itu Relatif lebih gampang Sekarang-sekarang kan Di chat itu Saya kasih ada beberapa Database yang Yang canggih Visualisasinya bagus Yang bisa Mencari artikel Dari situ Kita bisa cari Nah Untuk buku Memang masih minim Betul Karena buku itu Kebanyakan orang itu Masih ingin dicetak Ya untuk Ya untuk Prestis menurut saya Gak ada lagi Alasannya Sebenarnya Dan draftnya itu Sebenarnya tetap bisa Diedarkan Draft mentahnya Buat saya Itu akan jauh lebih Bagus Gitu Ada tambahan dari Mas Ben? Enggak sih Setuju sih Kalau dikasih tambahan Kita lama-lama Jadi webinar Lama banget Teru banget Ini informasi Baru banget Buat aku Padahal Di CID pun Kita kan kerjasama Barang teman-teman IC Tapi Jarang juga teman-teman IC Nge-share bagian sininya Gitu Bagian artikel-artikel Mungkin kalau Sedikit boleh nambahin sih Kayak Saya pribadi Siapapun yang mendengar hari ini Yang gak mau Ngediscourage orang Untuk Mencoba menjadi dosen Betul Saya gak ada Intensi melakukan hal itu Cuma Kami pengen Menggambarkan Dunia dosen itu Memang tidak semudah Yang orang bayangkan juga Banyak sekali Hambatan-hambatan Struktural juga Soalnya tadi Pertanyaan Fiera Ke Mas Dasabta Tentang 1-10 Saya sama Mas Dasabta Sulit untuk Memberikan angka Sekali lagi Banyak sekali Orang-orang juga Dosen-dosen Yang memang Tidak bagus Tidak baik Misalnya mereka Mempertahankan Suatu struktur Yang menindas Tapi Banyak sekali Dosen-dosen muda juga Maupun dosen tua Yang ingin Memberikan terbaik Tapi mereka selalu Dihambat Ada hambatan Struktural tersebut Dan kayaknya Saya rasa Tidak bijak Untuk kita Menilai seseorang Baik atau buruk Karena mereka Tidak Sulitan sekali Untuk mengembangkan dirinya Karena mereka selalu Ditekan oleh Struktur-struktur tersebut Nah itu Nah itu yang sebenarnya Yang sebenarnya Diajakan Buat Kawan-kawan disini Dan juga dosen-dosen muda Maupun tua Yuk kita Pretelin Struktur-struktur ini Yuk kita Perlahan Atau mungkin Mempercepat Mempreteli Struktur-struktur Yang menindasi Kita semua ini Dengan berbagai macam Cara Dan itu yang Saya rasa Kita harus lakukan Secara kolektif Tapi bukan hanya Secara individu Tapi selalu secara kolektif Mudah-mudahan teman-teman Abis nonton Digi Live Yang takut ya Jadi gak mau Jadi dosen Takutnya berulang Yang kemarin Ekspektasinya tinggi Ternyata ini Ada Apa ya Input baru lah Insight baru Menjadi dosen itu Seperti apa Terutama kan Kalau dunia pendidikan Terus berkembang Terus berubah Mungkin yang dulunya Baik Sekarang Yang lebih baik Atau bahkan Kebalikannya Tidak bisa diterapkan Di dalam dunia pendidikan Cara-cara seperti itu Oke Teman-teman makasih banyak Mas Dasabta juga Sama Kak Ben Ini agak Lebih berapa menit ya 10 menit Aduh maaf banget Thank you Tapi buat ilmu yang didapat hari ini Senang banget Mudah-mudahan Aku juga kebetulan Mas Ben Tinggal di Bogor Nanti kapan-kapan bisa ketemu Salam kenal Mas Dasabta Terima kasih Ya Mas Ben Mudah-mudahan Ada kolaborasi ya Mas Dasabta sama Mas Ben Mas Bennya Sama Karara Sekarnya Bernyanyi Mas Dasabta-nya ngegambar Lirik versi gambar Itu seru Benar Bera terima kasih The Conversation juga terima kasih Makasih Kamu yang makasih ya Oke Mas Ben Dan Mas Dasabta Boleh dipersilahkan Meninggalkan IG Live ini Mungkin aku akan menutup Gak apa-apa Gak ada Mas Dasabta Oke Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kira-kira begitulah Obrolan kami Dengan Mas Dasabta Dan Kak Ben Tentang dunia Pendidikan tinggi Terutama gimana caranya Atau gimana Kehidupan dosen di Indonesia Yang terbaru saat ini Jadi kalau Mudah-mudahan Bisa memberikan feedback Input yang terbaik Untuk teman-teman Nanti Ini juga bakal dimasukin KGTV Tapi mungkin Buat waktu sedikit ya Untuk uploadnya Jadi buat yang ketinggalan Masih bisa nonton Di lain waktu Jadi Tunggu IG Live berikutnya Kalau misalnya ada ide Kira-kira nanti IG Live Pengen tentang tema ini dong Dengan Narsumsi ini Dengan akademisi ini Boleh tulis aja Di kolom komentar Atau DM Atau apapun Cara nge-reach out The conversation in Indonesia Mudah-mudahan Kami bisa mengabulkannya ya Jadi kira-kira gitu dulu Teman-teman Selamat Sari Selamat Menjalankan Malam Jumat Yang menyenangkan Dadah Bye Bye